Keluhan warga Dusun Pundong di Sleman, Yogyakarta mendedak menjadi miliarder baru setelah menerima uang ganti rugi proyek tol Yogyakarta-Bawen. Menurut Kepala Dusun Pundong III, Pekik Basuki, ia menyebut ada 45 bidang lahan di wilayahnya yang akan mendapat ganti rugi dari proyek tol Yogyakarta-Bawen. Berdasarkan musyawarah warga dengan pengelola jalan tol, tercapai kesepakatan kisaran harga ganti rugi dari 1,5 juta hingga 4 juta rupiah untuk tiap meter lahan yang disesuaikan dengan letak dan posisinya. Dengan angka yang ditawarkan di atas harga jual tanah bangunan, warga di Desa Pundong bisa mendapat uang hingga mencapai 12 miliar rupiah. Banyaknya warga Desa Pundong yang kini menjadi miliarder baru setelah mencapai kesepakatan harga ganti rugi tanah membuat banyak sales asuransi, perumahan hingga mobil datang menawarkan produk mereka. Salah satu sales asuransi yang menawarkan produk kepada warga menyebut, sudah banyak warga Desa yang mulai tertarik menginvestasikan uang penggantian lahan mereka dengan produk asuransi. Saya bersama warga yang mendapatkan ganti rugi penggantian lahan, Pak Basuki, selamat sore dengan Riko. Pak Basuki, bisa diceritakan berapa luas tanah Bapak dan nilai ganti ruginya? Luas tanah kami 2.400 meter persegi, yang kebetulan rumah ini yang saya tempat ini, tapi ini melek warisan dari orang tua, istri saya, dan kakaknya. Kemudian melek saya sendiri ada 500 meter. Per meter perseginya dihargai berapa, Pak? Per meter persegi di sini 4 juta rupiah, kemudian yang agak kebelakang 2 juta rupiah, itu untuk sawah. Jadi ada 4 juta dikali 2.400 dan 4 juta dikali 5.000, jadi total Bapak mendapat berapa untuk ganti ruginya? Ganti rugi yang di sini, yang di rumah ini ada 9 M. Terus yang satunya, yang 500 meter itu ada 1 koma. 9 M dan 1 koma sekian M. Ya. Jadi ini adalah rumah yang Bapak tinggal ya? Ya, betul. Jadi nanti rencana Bapak gimana setelah ini? Setelah ini kami sudah menyiapkan tempat tinggal yang baru, itu kebetulan juga masih di tanah istri saya juga. Ini kebetulan saya nggak punya tanah. Ini nggak jauh dari sini, ini hanya 100 meter dari rumah saya ke selatan. Banyak yang bertanya, dan juga tadi ada berita banyak sales asuransi, agen perumahan, dan lain-lain. Datang ke desa Bapak ya Pak? Iya. Anda udah kebayang? Itu memang banyak. Ada sales mobil, motor, dan lain-lain itu memang ada banyak. Boleh tahu kalau Bapak rencananya apa dengan uang sebesar itu? Ini sudah mulai untuk dimanfaatkan, ada yang untuk beli tanah, ada yang juga untuk beli rumah, dan ini untuk bangun rumah yang baru. Prosesnya, jadi sudah dibayarkan semua ya Pak? Sudah, sudah. Tapi ada warga kami yang belum terbayar. Itu bukan karena penolaan, tapi memang karena masalah administrasi atau data-data yang tidak lengkap. Prosesnya seperti apa Pak, singkat saja? Ini panjang sekali, ini hampir satu tahun, kalau diceritakan memang panjang. Tapi intinya setahun ini, masyarakat di Pundong ini merasa sangat tertekan dengan adanya jalan tol ini. Sangat resah itu. Kemudian prosesnya sangat panjang, dari pematoan, terus dari pendataan, pengukuran, dan pemberkasan. Ini sampai hampir satu tahun. Baik, tapi setelah mendapat ganti rugi, akhirnya semua lancar dan selesai ya Pak. Apa yang Anda pikirkan? Iya. Oke, terima kasih Pak Basuki meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.